Dari kedua pelatih lokal ada Alim Suseno dan juga Eko Aluyo. Ya Alim Suseno kualitasnya tidak perlu diragukan. Dan sementara kita akan melihat bagaimana head-to-head dari kedua pemain. Ya ini dia, dulu satu tim saat ini menjadi lawan. Ini dia profil dari Yola Yuliana yang musim lalu sebetulnya bergabung bersama dengan Bandung BJP Tanamata dan menjadi bagian dari gelar juara yang didapatkan oleh Bandung BJP Tanamata. Ya dan sementara untuk Sela Bernadetta Onan, ini dia salah satu middle blocker terbaik juga yang dimiliki oleh Indonesia. Menjadi andalan bersama Nandita Ayu Salsabila di posisi outside-eater dan tentu saja dua middle blockernya tetap. Ada duet Wilda Nur Fadila dan juga Sela Bernadetta. Dan sementara ini adalah list pemain yang dimiliki oleh Jakarta Pertama Inafastro. Ya tanpa Megawati Hang Estri, prediksi saya ya nanti yang akan menjadi opposite mungkin Ajeng Fiona ya. Karena Ajeng Fiona memiliki kepiawaian juga. Terutama dari Bandung BJP Tanamata. Pertandingan di set pertama kali ini sudah berlangsung memirsa. Bersama saya Rama Sugianto dan juga Danes yang akan menemani dan memandu jalannya pertandingan kali ini. Nah, Alessandra Bitsenko. Dia langsung dibuka dengan dua kali pipe attack dari Nandita Ayu Salsabila namun masih melebar. Berhasil meredak. Kita lihat tadi upaya dari Jaren Kapucu, Jakarta Pertama Inafastro. Ya, kita lihat tadi sebetulnya Yola Yuliana sempat terkecoh. Namun dia bisa melakukan lompatan kukulan-kukulan dari posisi empat. Sebuah perebutan bola tadi di Wivirnet. Dan sebuah block point. Ya, dan kita saksikan. Kita akan lihat tentunya dalam tembak Nandita tadi. Jayanti masuk. Dan kali ini tentu yang akan bertugas menjadi setter atau bola keduanya adalah Nandita. Ya, dan kali ini coba membentung serangan dilakukan oleh Alessandra Bitsenko. Ya, kali ini Alessandra Bitsenko cross pike. Kita lihat upaya dik yang gagal. Oh, ataupun kali ini poin didapatkan oleh Jakarta Pertama Inafastro. Bitarat City ya. Ya, kita lihat oleh Alessandra Bitsenko. Dan kukulan lima angka yang berhasil di... Mantens dengan begitu baik oleh para pemain Jakarta Pertama Inafastro hingga Mera Bitsenko. Ya, dan kita saksikan Bitsenko. Akhirnya berhasil menuntaskan perlawanan dari Bandung. BGP Tanah Mata di set pertama. Ya, receive-nya tidak sempurna tadi dari Caren Kapucu. Membuat Bandung BGP Tanah Mata tidak memiliki kesempatan melakukan sebuah serangan. Dan berhasil. Sisi empat. Dan memberikan sebuah poin membuka untuk Jakarta Pertama Inafastro. Pertama. Caren Kapucu. Ya, dan kita lihat dik yang dilakukan tadi. Bidia tadi sudah lakukan sebuah ser. Ya, Bitsenko. Raina yang sebelum nyomperkuat klub Cina, yaitu Sun Sun. Dan upaya kedua juga masih bisa dimentahkan. Kembali tadi back attack dari Caren. Oh! Ya, dan kita lihat pengembatan bola yang menyulitkan Inafastro. Ini situasi free ball, tapi masih mampu diolah menjadi sebuah poin. Ya, tadi set serangan yang sebetulnya gagal, umpan matang kepada Oleksandra Bitsenko. Bitsenko dan sebuah ace. Ya, kita lantasi receive yang tidak sempurna. Ini pemain yang sebetulnya merupakan libero terbaik di Pro Liga 2000. Receive yang cukup baik. Oh, sebuah serangan. Baling memperketis. Ketertigalan didapatkan oleh Bandung, BJP Tanah Mata. Yang itu dilakukan oleh Agustin Wulandari. Ya, cover yang cukup baik. Ya, dan touch out, sindi. Itu setelah kemenangan didapatkan oleh Vastron. Ini ditentukan di satu poin berikutnya. Wilda. Receive yang cukup baik. Ya, Yola masuk. Sebuah slide attack yang berhasil. Jakarta Pertamina Vastron kembali memenangkan. Pertandingan di set kedua. Dan sebuah pengamatan yang kurang sempurna tadi dari Wilda. Dengan membiarkan bola yang jatuh tadi ke posisi lima. Di pertandingan kali ini. Ya, pertandingan di set ketiga. Kali ini kembali berlangsung pemirsa. Bersama saya, Rama Sugianto. Dan juga Danes. Yang akan menemani dan memandu jalannya pertandingan kali ini. Dan kita saksikan. Ya, dan sebuah blok tadi. Yang tidak baik tentunya. Upaya dari Carenka Pucu tadi gagal. Tadi sudah dilakukan pemirsa. Ya, dan kita saksikan. Betul angka-angka mata. Ya, terus memempel kali ini. Ketertinggal yang didapatkan. Kuasa. 15-19. Ya, dan kita saksikan. Sunggulan 4 sampai dengan 5 poin. Yang didapatkan oleh Pertamina Vastron. Dan kali ini sudah menuju akhir di set. Terbaca dengan mudah. Oh, cukup cerdik kali ini. Upaya yang dilakukan oleh Rika. Dan set point. Siapa akan keluar? Sebagai pemenang set ketiga. Oh, Rishi Vincenzo. Ya, dan kita lihat. Akhirnya sebuah ace yang berhasil. Masara Masukianto dan juga Danes. Yang akan menemani dan memandu jalannya pertandingan kali ini. Rika yang kembali mendapatkan kepercayaan. Jadi middle blocker. Inti di set keempat. Menggantikan Selber. Nah, dan kita saksikan aja. Kalau set 4. Dijelas memang pelatih Eko Walio ingin menambah daya gedor. Dari Jakarta Pertamina Vastron. Tentu saja tujuannya memang mendapatkan block out. Oh, cukup keras. Ya, sebuah quick tadi yang dilakukan Gita Aziza. Kita akan saksikan dalam tanya ulang. Ya, Rika ini juga posturnya lebih tinggi ya. Mengenai wajah tadi bahkan dari. Ya, dan sementara ada pergantian dari kubu. Jakarta Pertamina Vastron. Ya, Tasya masuk. Menggantikan Yola Yuliana. Yang sepertinya juga mengalami kelelahan. Tondisi fisiknya menurun di set keempat kali ini. Ya, dan block berhasil dilakukan tadi oleh Tasya Ngurohmani. Bukisah menentukan apakah set point atau match point. Bitsenko. Ya, kita lihat ketika ada di rotasi depan cukup sulit tentunya. Pici pitaramata. Dua poin terakhir dari Jakarta Pertamina Vastron. Dilakukan dari posisi empat oleh Bitsenko. Ya, sebagian diarahkan. Bitsenko sedang ada di rotasi depan. Sebuah risuk yang menghasilkan situasi bola tanggung. Yang pada akhirnya berikan kemenangan untuk Jakarta Pertamina Vastron. Dan kita lihat Agustin Nulandari yang langsung memeluk sang suami. Yang juga menjadi asisten Donny Arya. Terima kasih telah menonton!